Silahkan duduk, Shalom Sudah yang kasihnya dalam Tuhan hari ini Saya akan khutbah tentang Ramalan Dan setelah itu saya memberitahu tentang ekonomi Bahwa apa yang akan terjadi atas bangsa ini Bahwa Indonesia akan terjadi stagnant ekonomi Nanti akan saya memberitahu pesan Tuhan untuk saudara Nah mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu Di dalam kitab Di dalam kitab Yesaya Pasal 44 Kitab Yesaya pasal 44 Ayat 25 sampai dengan 26 Apa bedanya nubuatan dan Ramalan? Beda Nubuatan adalah memberitahukan Masa yang akan datang dan pasti terjadi Ingat saudara, arti nubuatan adalah Memberitahukan masa akan datang dan pasti terjadi Pasti apa saudara? Terjadi Nah beda dengan Ramalan Ramalan adalah memberitahukan masa yang akan datang Tetapi ingat, belum tentu terjadi Maka Alkitab Maka Alkitab mengatakan Tuhan menyampaikan firman para nabi Yaitu para nabi Bernubuat Artinya memberitahukan masa akan datang yang pasti terjadi Nah kalau Ramalan Itu adalah memberitahu masa akan datang Dan belum tentu terjadi Itu bedanya Nah saudara Apa itu Ramalan? Sebelum saya bertobat Saya belajar Ramalan Dari Nenek saya Kakek saya ilmu putih Nenek saya ilmu hitam Lahirlah saya abu-abu Nah disitulah saya diajar bagaimana cara meramal Dan disitulah terbuka suatu rahasia Ramalan Bahwa Ramalan yang bicara pribadi Pasti tepat Tapi Ramalan yang bicara negara atau dunia Atau kampung Pasti gagal Ingat saudara Nah Jadi Ramalan yang bicara pribadi Itu pasti tepat Tetapi Ramalan yang bicara negara atau dunia Atau kampung Pasti gagal Nah kenapa? Nah disitulah saya dibukakan suatu rahasia Karena nenek saya adalah tukang Ramal Kartu Di dalam Ramalannya dia tidak pernah gagal Suatu kali saya tanya sama nenek saya Nenek saat ini nenek pegang kartu Tetapi tidak ada pasiennya Berarti nenek tahu dong setiap jam yang akan terjadi Nenek saya berkata demikian Ton Ini rahasianya Saya diberitahu rahasianya Ini yang akan saya bicarakan Kita yang tahu Jangan percaya Tapi pasien Tapi pasien Boleh percaya Kenapa? Karena yang percaya itu Yang edan Oh gitu nenek Iya Nah inilah rahasianya Disitulah saya mulai mengetahui rahasianya Bahwa ada empat teknik di dalam meramal Pertama yang disebut namanya Kontak batin Kedua adalah ilmu terawang Ketiga yaitu tanda-tanda alam Keempat adalah tanda-tanda dalam tubuh dan mimpi Nah sekarang saya membahas tentang kontak batin Saya membawa ke sini ya Untuk contoh Seorang dukun Pasti akan gunakan Teknik pertama ini Untuk meyakinkan Untuk meyakinkan Pasiennya Bahwa dukunnya Yang di depan dia adalah Dukun yang hebat Contohnya gini Misalnya Pak Bejo datang ke saya Langsung saya ngomong Pak Bejo Saat ini engkau baru sakit ambeyen Saat ini kamu dikejar utang Dan mau bangkrut Dan istrimu pun saat ini Baru sakit di rumah Sakit Kok bisa tahu Mbak Dukun? Nah Dukun akan gunakan teknik yang pertama ini Untuk meyakinkan Bahwa yang di depan dia adalah dukun yang hebat Tukang ramal yang hebat Nah Sekarang saya beritahu rahasianya Manusia terdiri dari tubuh Jiwa Dan roh Pada waktu orang itu datang ke dukun Atau ke tukang ramal Maka secara alam roh Itu adalah telanjang Ingat itu Kalau orang yang dalam Tuhan Itu ada jubahnya Namanya jubah kemuliaan Putih Sehingga tidak bisa ditembus Tetapi kalau orang yang tidak dalam Tuhan Atau Kristen Tomat Abis tobat besok kumat Pergi ke dukun Waktu datang itulah Langsung telanjang Waktu telanjang itulah Secara alam roh Rohnya saya Dukun Masuk ke rohnya dia Berbicara Walaupun mulutnya tidak bicara Tapi bisa saya tanyai rohnya Kamu baru ngapain saat ini? Sakit ambeyan Saat ini kamu baru apa? Baru bangkrut Bingung Sekarang istrimu bagaimana? Rumah sakit Yang ngomong siapa? Bukan dari mulutnya Tapi rohnya Yang berbicara Dan pada waktu rohnya ini berbicara Akan terjadi namanya Transfer spirit Ingat saudara Namanya saudara Transfer apa? Spirit Nah pada waktu transfer spirit itulah Maka disebut namanya Transfer karakter Makasih Makanya orang yang suka ketukang ramal Sifatnya tidak beda dengan tukang ramalnya Kenapa? Disitu akan masuk namanya transfer karakter Kalau dukunnya suka berjinah Maka Yang kena ramalannya dia Masuk kontak batinnya Masuk ke rohnya dia Jadi suka berjinah Nah kalau orangnya tersebut Dukunnya itu Suka tipu-tipu sana Tipu sini Maka masuk ke karakter pasiennya Suka tipu sana Tipu sini Nah itu namanya Transfer spirit Transfer roh Yang disebut namanya Kontak batin Makanya Kalau orang Yang suka ketukang ramal Hidupnya Tidak percaya Bahwa masa depannya Diatur Tuhan Kenapa? Karena dia akan banyak gelisah Dan ada suatu karakter dukun Yang akan masuk ke dalam dirinya Ini yang disebut transfer roh Makanya saudara yang terlibat Ramal-meramal Tukang ramal Harus dipatahkan kutukannya Nah kalau dukunnya itu Kena kutukan bangkrut Miskin Maka Ingat saudara Yang datang ketukang ramalnya Miskin juga Kayak dukunnya Kenapa? Itu adalah Kontak batin Apa saudara? Namanya apa? Kontak apa? Kontak batin Nah dukun akan gunakan Teknik yang pertama Teknik yang pertama ini Akan berakibat Transfer spirit Dan waktu transfer spirit Maka akan terjadi Apa yang terjadi Atas dukunnya Akan ke pasiennya Namanya roh dengan roh Yang disebut kontak batin Kalau dukunnya rumah tangganya ribut Istrinya lima Maka pasiennya nanti Akan rumah tangganya Hancur Karena sudah kemasukan Sifat karakter Dukun itu Nah dukun akan gunakan Teknik yang pertama ini Yang disebut Kontak batin Untuk meyakinkan pasiennya Bahwa yang di depan dia Adalah dukun yang hebat Ini yang ketawa-ketawa Kesenyum Keliatannya Pernah ngalami Itu adalah Nah Harus bertobat Nah Yang kedua Yang disebut namanya Ilmu terawang Nah Belum tahu Orang yang tidak percaya Tuhan Kalau kehilangan mobil Minta tolong ke dukun Untuk ditrawang Dan mobilnya Ketangkep Tapi Dukunnya sendiri Kehilangan mobil Lapor polisi Kenapa tidak gunakan ilmunya sendiri Untuk menangkap penjahatnya Karena ada harga Yang harus dibayar Sebelum saya bertobat Saya diajar nenek saya Ilmu terawang Disitulah saya tahu rahasia Bahwa di dunia alam gaib Itu ada namanya Rekaman-rekaman Apa yang diperbuat manusia Alkitab berkata Bahwa iblis Adalah pendakwa Penuduh Seorang pendakwa Seorang penuduh Pasti punya Namanya Barang bukti Nah Di alam roh itulah Saya baru mengerti Bahwa alam roh itu ada Namanya Tiga alam Yang pertama adalah Alam nyata Yang kedua adalah Alam bayangan Yang ketiga adalah Alam roh sebenarnya Disitu seperti Lautan kaca Seluruh dunia Bisa terlihat Disitu saya lihat Lautan kaca Dan disitulah Rekaman-rekaman Apa yang diperbuat manusia Nah Makanya Dukun itu Kalau pasien datang Pertama akan memberitahu Masa lalu Karena itu ada rekamannya semua Apa yang terjadi masa lalu Nah Disitulah Saya melihat Lautan kaca Dan seluruh dunia Bisa terlihat Nah Ilmu terawang Adalah digunakan Untuk mengungkap Kasus Pembunuhan Perampokan Setelah itu Tindak Kejahatan Nah Sebelum bertobat Saya diajar Ilmu terawang Sama nenek saya Nah Kalau nenek saya Gini Tapi ingat Namanya bukan Pusing kepala Lain Gini Langsung gini Shush Kelihatan Siapa pencurinya Perampoknya Ada dimana Pasti ketangkap Nah Kalau Saya dulu Gini Langsung kayak Ada layar Gitu Shush Nah Kalau di dunia nyata Itu ada Namanya CCTV Tapi di alam roh Itu bukan CCTV Seperti CCTV Tapi Bukan CCTV Rekaman Rekaman Apa yang Diperbuat Manusia Nah Disitu Saudara Saya diajar Nenek saya Shush Langsung Kelihatan Shush Itu kayak Layar Televisi Anak Di bawah Usia Lima Tahun Bisa Lihat Rekamannya Itu Itu kayak Layar Televisi Oh penjahatnya Ini Barangnya Ada disini Jatuhnya Barang kesini Pelakunya Ini Namanya Ini Tangkep Jam Sekiat Pasti Ketangkep Setelah Saya mempelajari Suatu Kali Nenek Saya Punya Ayam Dicuri Orang Waktu Ayamnya Dicuri Saya Marah Saya Ngomong Sama Nenek Saya Nenek Tenang Saya Akan Gunakan Ilmu Terawang Untuk Menangkap Siapa Yang Nyuri Ayam Nenek Waktu Saya Baca Mantra Nenek Saya Ngomong Stop Jangan Gunakan Ilmu Itu Untuk Nangkep Ayam Loh Kenapa Kutukannya Sama Ayamnya Lebih Mahal Kutukannya Loh Ada apa Nenek Tahu Nggak Ini Rahasianya Tony Siapapun Yang Menggunakan Jasa Ilmu Terawang Maka Akan Terkena Kutukannya Bangkrut Seumur Hidup Jadi Makanya Dulu Sebelum Saya Bertobat Yang Sering Tanya Itu Polisi Makanya Polisi Yang Sering Tanya Ilmu Terawang Begitu Pensiun Bangkrut Habis Sengsara Tapi Kalau Polisinya Tidak Pergi Kedukun Tidak Cari Cari Pakai Ilmu Terawang Dia Pensiun Pun Tetap Kayak Berharga Dihadapan Tuhan Dan Diberkati Tuhan Itu Kalau Polisinya Tidak Minta Kedukun Tapi Kalau Minta Kedukun Jasa Ilmu Terawang Pasti Yang Ngalami Itu Nah Itu Caranya Gimana Misalnya Kejadian Kecurian Di Jalan Jenderal Sutirman Belum Tahu Bahwa Setiap Jalan Setiap Tempat Itu Ada Namanya Roh Penunggu Ada Roh Penunggu Nah Langsung Kejadian Kecuran Ini Seberapa Perlu Tahu Bahwa Setan Kerja 24 Jam Tetapi Dibagi 3 sip Jadi Ingat Itu Dibagi 3 sip Juga Karena Ada Jam Untuk Istirahat Nah Biasanya Jam Istirahat Itu Itu Adalah Ganti Yang Jaga Itu Ada Di Pohon Pohon Nah Pohon Pohon Besar Makanya Sering Ada Ngomong Wah Ini Pohonnya Angker Nah Itu Sebenarnya Tempat Untuk Pergantian Jaga Nah Itu Nah Setelah Itu Rumah Rumah Kosong Makanya Rumah Kosong Itu Langsung Ditempatin Kenapa Langsung Untuk Pergantian Juga Makanya Ada Rumah Angker Ada Namanya Pohon Pohon Keramat Itu Sebenarnya Tempat Untuk Pergantian Nah Setan Kerja 24 jam Dibagi 3 Sip Nah Misalnya Kejadian Perampokan Di bank Di jalan Jenderal Sutirman Harus Tahu Jamnya Itu Jam 9 Pagi Nah Langsung Pasien Datang Ke Saya Saya Sebagai Dukun Sebelum Bertobat Saya Tanya Dulu Jam Berapa Perampokannya Dan Kejahatan Itu Terjadi Jam 9 Pagi Oke Sekarang Mintakan Tanahnya Di sana Nah Itu harus Minta Tanahnya Di sana Nah Kejadian Hari Apa Hari Rabu Pagi Jam 9 Langsung Sebelum Bertobat Saya Baca Mantra Untuk Manggil Nah Itu Ada Yang Pakai Kembang Kantil Ada Yang Juga Pakai Itu Air Air Kembang Setaman Itu Anak Di bawah Usia 5 Tahun Bisa Lihat Setelah Itu Pakai Senter Sontolop Gitu Ini Kaca Langsung Dibacain Mantra Langsung Senter Ditancipkan Gini Yes Langsung Rekamannya Akan Terlihat Nah Ada Yang Pakai Telor Telor Pun Harus Telor Ayam Kampung Tidak Boleh Ayam Horen Kentaki Fried Chicken Kenapa Setannya Takut Kolesterol Harus Telor Ayam Kampung Atau Telor Bebek Atau Telor Angsa Ada Yang Yang Pakai Yang Namanya Jempol Tangan Baca Mantra Vitamin Komplet Kelihatan Jalannya Perampokan Setan Yang Jaga Hari Rebu Kemarin Tepatnya Jam Sembilan Pagi Saya Panggil Langsung Datang Memberikan Rekamannya Itu Oh Penjahatnya Ini Nama Ini Larinya Kesini Tangkap Jam Sekian Pasti Ketangkap Tapi Ingat Kutukannya Siapapun Yang Minta Jasa Itu Bangkrut Seumur Hidup Jelas Saudara Nah Pak Kenapa Ramalan Pribadi Pasti Tepat Ramalan Negara Atau Dunia Pasti Gagal Ini Rahasianya Bapak Ini Kesini Ini Rahasianya Semua Ramalan Yang Bicara Pribadi Pasti Tepat Ramalan Negara Dunia Pasti Gagal Nah Pada Waktu Dia Datang Ke Saya Sebagai Tukang Ramal Maka Secara Otomatis Dia Menyerahkan Dirinya Dan Kalau Menyerahkan Dirinya Ingat Alkitab Berkata Ada Namanya Anak Anak Tuhan Dan Ada Namanya Anak Anak Dunia Nah Arti Anak Anak Dunia Yaitu Apa Di Bawah Setan Berartinya Setan Punya Hak Atas Hidupnya Karena Dia Tidak Percaya Tuhan Yesus Tidak Bertobat Joh Kamu Ini kan Baru Sengsara Kamu Belum Menikah Nanti Usia 30 Tahun Kamu Akan Menikah Dengan Seorang Wanita Cirinya Gigi Merongos Biar Saryawan Terus Dan Usia 40 Tahun Kamu Akan Buka Usaha Toko Mas Yang Benar Badukun Ingat Buktikan Kata Saya Ingat Sebenarnya Masa Depan Itu Ada Dua Pertama Di Tangan Tuhan Kedua Di Tangan Setan Kalau Di Tangan Tuhan Indah Pada Waktunya Kalau Dia Sudah Datang Ketukang Ramal Artinya Hidupnya Di Tangan Setan Roh Setan Yang Di Dalam Diri Saya Sebelum Saya Bertobat Akan Melakukan Supaya Ini Dapat Jodoh Perempuan Gigi Gini Dengan Tanda Yang Perempuan Sama Dia Akan Bermimpi Mimpi Ular Ular Matok Kaki Kok Hafal Pak Daud Lakukan Dukun Tau Bakal Mimpinya Gimana Sudah Diatur Mimpi Ular Dipatok Kakinya Langsung Dia Bermimpi Mau Ketemu Jodoh Yang Gini Setelah Itu Setan Dalam Diri Saya Sebelum Bertobat Akan Mengerjakan Membantu Dia Itu Seperti Sutradara Supaya Usia 40 Tahun Usaha Tokomas Wah Dukun Hebat Ramalannya Hebat Begitu Semua Ramalan Terjadi Kutukan Berjalan Rumah Tangga Hancur Dan Apa Yang Ada Bangkrut Habis Rejeki Anak Cucuknya Diambil Dia Dan Nanti Anak Cucuknya Kerja Apapun Bangkrut Karena Rejeki Hoki Keberuntungannya Sudah Diambil Dia Jelas Jelas Dan Hidupnya Ingat Anak Cucuknya Kerjanya Bangkrut Bangkrut Semua Karena Rejeki Hoki Keberuntungannya Sudah Diambil Orang Tuanya Dan Ingat Setelah Dia Buka Tokomas Kutukan Terjadi Rumah Tangga Hancur Orang Anak Cucu Termasuk Dirinya Sakit Sakitan Mati Hidup Hidup Dan Mati Masuk Neraka Dan Ingat Habis Ramalan Yang Bicara Negara Atau Dunia Atau Kampung Pasti Gagal Kenapa Karena Tidak Semua Orang Di Kampung Itu Menyerahkan Dirinya Kesetan Ketukang Ramal Itu Dan Ingat Tidak Semua Orang Yang Di Negara Atau Kampung Atau Dunia Menyerahkan Dirinya Kesetan Makanya Ramalan Negara Atau Dunia Kampung Pasti Gagal Karena Bumi Dan Isinya Ini Masih Ada Dalam Kendali Tuhan Contohnya Ramalan Tahun 2000 Jam Kosong Kosong Milenium Akan Terjadi Kekacauan Di Seluruh Dunia Tidak Terjadi Betul Ramalan Suku Maya Akan Terjadi Kiamat Tahun 2012 Gagal Betul Betul Karena Tidak Semua Orang Yang Di Dunia Menyerahkan Dirinya Kesetan Makanya Ramalan Yang Pribadi Tepat Ramalan Negara Atau Dunia Pasti Gagal Ramalan Ramalan Notonegoro 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 Sukarno Toh Suharto Negoro Jadi apa Gusdur Megawati SBY Sekarang Jokowi Dodo Artinya Ramalan Notonegoro Gagal Total Karena Tidak Semua Manusia Yang Ada Di Indonesia Menyerahkan Dirinya Kesetan Jelas Saudara Makanya Ramalan Pribadi Pasti Tepat Ramalan Negara Atau Dunia Pasti Gagal Nah Saudara Masa Depan Ada Dua Di Tangan Tuhan Atau Di Tangan Setan Kalau Di Tangan Tuhan Indah Pada Waktunya Kalau Di Tangan Setan Adalah Kehancuran Dan Malah Betaka Jadi Hidup Ini Adalah Pilihan Amin Amin Yang Ketiga Yang Disebut Tanda Tanda Alam Nah Saudara Apa Yang Disebut Tanda Tanda Alam Alkitab Berkata Jangan Percaya Hal Tahkayul Misalnya Ada Burung Gaga Kau Wah Ada Orang Mati Betul Saya Mau Tanya Kalau Orangnya Pelihara Burung Gaga Gak Gak Setiap Adi Gauk Gauk Apa Mati Hidup Mati Hidup Nah Maka Nenek Saya Sebelum Bertobat Saya Waktu Sebelum Saya Bertobat Nenek Saya Berkata Yang Percoyok Seng Edan Ada Lagi Ada Zaman Dulu Burung Perenja Penjeg Penjeg Tir Penjeg Penjeg Tir Wah Ada Tamu Agung Saya Pikir Biar Ada Tamu Agung Terus Saya Tangkep Burung Itu Saya Pelihara Di rumah Di rumah Nenek Saya Penjeg Penjeg Yang Datang Jeng Setiap Hari Tukang Amen Ingat Ingat Hal 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 Seperti Itu Tidak Boleh Dipercayai Ada Juga Rumah Tusuk Sate Rumah Tusuk Sate Katanya Banyak Setannya Itu Bukan Pengaruh Setannya Nanti Ada Mobil Rim Nyablong Nabrak Duluan Nah Itu Tidak Ada Hubungannya Nah Rumah Tusuk Sate Itu Kalau Pinggir Jalan Saya Kasih Tahu Itu Bagus Untuk Toko Dan Minimarket Kenapa Depan Lihat Kanan Kiri Lihat Betul Nah Justru Rumah Tusuk Sate Itu Gunakan Untuk Toko Nah Ada Yang Percaya Nanti Supaya Engkau Hidupnya Megap Megap Kayak Ikan Kuap Kuap Tidak Ada Masalah Itu Rumah Tusuk Sate Itu Masalah Udara Saja Kotor Ya Kasih Aja Kaca Nabrak Muntur Karena Tidak Ada Masalah Nah Ada Lagi Jangan Pelihara Ikan Di Dalam Rumah Karena Rezeki Megap Megap Kayak Ikan Itu Tidak Ada Urusan Itu Yang Percaya Itu Sengedah Tidak Ada Hubungannya Nah Nanti Supaya Umur Panjang Pelihara Kura Kura Tidak Ada Hubungannya Kura Kura Nah Hal Hal Itu Adalah Hal Takayul Itu Tidak Boleh Dipercayai Nanti Maka Maka Pintu Berat 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 Jodohnya Saya Disuruh Datang Ke Rumahnya Lihat Kaget Saya Waktu Saya Masih Bujang Belum Menikah Memang Berat Perempuan Itu Beratnya Satu Kintal Jalannya Gini Dalam Hati Saya Tidak Usah Diramal Tepat Saya Ngomong Ini Tidak Ada Hubungan Terjodoh Dan Pintu Waktu Itu Saya Tanya Gini Nek Jangan Percaya Ramalan Pasti Dapat Jodoh Suami Yang Baik Indah Pada Waktunya Orang Gemuk Mulutnya Gini Pak Daud Ada Apa Pak Daud Sudah Menikah Belum Waktu Itu Saya Masih Bujang Kalau Sekarang Saya Sudah Menikah Punya Anak Dua Waktu Itu Saya Masih Bujang Tidak Usah Jauh Jauh Sama Bapak Aja Waduh Kalau Itu Cantik Langsung Saya Ngomong Gendak Yang Jadi Kalau Ini Lewatkan Dalam Hidupku Itu Saya Masih Bucang Belum Menikah Kejadian Mekel Di Sidoarjo Saya Lupa Itu Saya Wong Lemuh Melakuinya Gini Waduh Jadi Ingat Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Boleh Percaya Hal-hal Seperti Itu Perlu Tahu Di Dalam Okultisme Dalam Ilmu Kebatinan Bulan Purnama Itu Adalah Puncak Semua Ritual Ilmu Gaib Makanya Selalu Ada Namanya Bulan Purnama Dianggap Itu Puncak Semua Ritual Ilmu Gaib Makanya Segala Sesuatu Kekuatan Gaib Itu Berhubungan Dengan Bulan Purnama Mana Dintanya Nah Itu Jawabannya Nah Jadi Nah Kenapa Ada Namanya Ritual Ritual Selalu Hari Jumat Karena Hari Jumat Adalah Hari Keenam Hari Keenam Tuhan Menciptakan Manusia Segambar Serupa Dengan Tuhan Dan Hari Yang Keenam Pula Tuhan Memberkati Manusia Dengan Berkat Masa Depan Beranak Cuculah Kuasai Bumi Nah Lawan Dari Tuhan Adalah Setan Maka Setan Gunakan Kutuk Hari Keenam Untuk Mengikat Manusia Dengan Kutuk Kemisinan Kehancuran Malapetaka Kesengsaraan Kutuk Masa Depan Sehingga Ritual Kuasa Gelap Selalu Hari Keenam Jumat Artinya Lawan Dari Berkat Adalah Kutuk Dan Lawan Dari Kutuk Adalah Berkat Artinya Berkat Adalah Kata-kata Yang memberikan Kehidupan Keselamatan Kejayaan Keabadian Kelimpahan Hidup Yang Kekal Kemenangan Nah Kalau Kutuk Ada Lawannya Kata-kata Yang Mengikat Yang Menyebabkan Penderitaan Kesengsaraan Kehancuran Malapetaka Sakit Penyakit Kematian Abadi Itu Namanya Kutuk Nah Jadi Yang Ketiga Kalau Saudara Percaya Tanda-tanda Alam Itu Dan Saudara Datang Ketukang Ramal Dan Meyakini Itu Maka Setan Akan Mengendalikan Hidup Hidup Hanya Ada Dua Pilihan Mau Di Tangan Tuhan Atau Di Tangan Setan Jodoh Juga Ada Tiga Jodoh Di Tangan Tuhan Jodoh Di Tangan Manusia Dan Jodoh Di Tangan Polisi Artinya Apa Di Grobyok Suruh Nikah Betul Di Grobyok Suruh Nikah Di Tangan Polisi Nah Tapi Di Tangan Tuhan Indah Pada Waktunya Amin Nah Yang keempat Jadi Ingat Siapa Mempercayai Itu Ramalan Pribadi Pasti Tepat Karena Apa Setan Akan Mengendalikan Hidupnya Yang Keempat Yaitu Tanda Tanda Dalam Tubuh Manusia Sudah Tahu Ada Namanya Garis Tangan Ini Kalau Nasib Dan Takdir Manusia Tergantung Di Telapak Tangan Saya Mau Tanya Kalau Tangannya Kebakar Gosong Apa Masa Depannya Hilang Atau Kedua Tangannya Buntung Apakah Masa Depannya Hilang Ingat Saudara Kalau Hari Kelairan Weton Sio Bisa Mempengaruhi Jalan Hidup Manusia Maka Yang Berkuasa Adalah Dokter Mekkel Ya Betul Mau Lahir Weton Apa Program Betul Operasi Cesar Betul Atau Program KB Direncanakan Tahun Berapa Sio Apa Ingat Nasib Dan Takdir Manusia Tidak Terletak Di Telapak Tangan Dan Di Hari Kelairan Nah Dulu Sebelum Saya Pertobatkan Diajari Hati-hati Kalau Kamu Ketemu Seorang Perempuan Yang Jalannya Gini Bokongnya Megol-megol Terus Itu Bahaya Perempuan Yang Tidak Puas Dengan Napsu Tukang Selingkuh Tapi Buktin Jalan Deter Gini Selingkuh Ya Banyak Ada Hubungan Ada Lagi Hati-hati Dengan Wanita Sikil Gebuk Maling Kaki Pengebuk Maling Yaitu Apa Kaki Kesebelasan Bodi Kebapaan Wajah Keibuan Kaki Besar Lurus Itu Pasti Tipe Seorang Istri Yang Ingin Nguasai Suami Mengendalikan Suami Buktinya Yang Kakinya Kecil Lurus Lurus Juga Mendalikan Malah Nguasai Suami Juga Banyak Betul Itu Itu Tidak Tidak Hubungan Yang Mempercayai Itulah Yang Akan Terkena Kutuk Artinya Dikendalikan Sama Setan Ingat Ramalan Yang Pribadi Pasti Tepat Artinya Apa Setan Yang Akan Mengatur Hidupnya Dan Setan Yang Mengatur Hidupnya Hancur Pada Waktunya Hidup Hanya Ada Pilihan Dua Manusia Diberi Gendak Bebas Memilih Di Tangan Tuhan Atau Di Tangan Setan Jelas Jelas Nah Pak Daud Bagaimana Tentang Indonesia Nah Ini Akan Saya Memberitahu Tentang Indonesia Saya Masih Ingat Nanti Saudara Yang Streaming Ini Akan Saya Beritahu Rahasia Tentang Stagnat Ekonomi Sekarang Sudah Terjadi Stagnat Ekonomi Betul Pada Waktu Itu Saya Beritahu Michael Sudah Berapa Bulan Januari Januari Saya Beritahu Michael Terjadi Stagnat Ekonomi Bulan 6 Dan Bulan 7 Dan Sekarang Sudah Terjadi Semua Merasakan Ekonomi Berhenti Dan Bagaimana Untuk Mengatasi Mengendalikan Dan Bagaimana Menghadapi Ingat Kalau kita Siap Menyongsong Matahari Terbit Kita harus Siap Pula Menyongsong Matahari Terbenam Ingat Kita Menyongsong Matahari Terbenam Kita harus Siap Siap Dulu Untuk Menghadapi Waktu Matahari Terbenam Artinya Apa Ya Lampu Betul Untuk Mengantisi Pasir Pada Waktu Saya Dipanggil Tuhan Kesurga Saya Ditunjukkan Masa Depan Indonesia Apa Yang Akan Terjadi Atas Indonesia Yaitu 25 Tahun Indonesia Akan Dipulihkan Tuhan Tepatnya Tahun 2023 Bulan Januari Setitik Terang Akan Menyinari Indonesia Artinya Setitik Harapan Setitik Apa Itu Baru Setitik Harapan Bersinar Terbit Atas Indonesia Nah Disitu Tuhan Tunjukkan Apa Yang Akan Terjadi Atas Bangsa Itu Bangsa Indonesia Bahwa Nanti Ekonomi Anginnya Akan Datang 2018 2019 Dan Badainya Akan Berhenti Di 2020 Dan Pada 2020 Ekonomi Akan Berhenti Stagnat 2020 Tepatnya Bulan 6 Bulan Juli Menuju 2023 Tempatnya Bulan Januari Setitik Terang Dari Tuhan Menyinari Bangsa Indonesia Nah Saudara Saya Diminta Ngobrol Dan Bicara Dengan Pertama Yaitu Ahli Ekonomi Dia Adalah Salah Satu Orang Yang Pengajar Tentang Ekonomi Dan Dia Orang Pandai Dia Ahli Makro Mikro Ekonomi Dan Ahli Keuangan Dan Yang Kedua Adalah Ahli Dalam Ekonomi Makro Mikro Dan Dia Adalah Salah Satu Orang Terkaya Di Indonesia Nomor Berapa Dan Dia Adalah Salah Satu Pendiri Bursa Efek Indonesia Jadi Dia Merencanakan Itu Ibunya Dan Dia Juga Yang Ini Merencanakan Untuk Supaya Ada Investasi Dan Bursa Di Indonesia Yang Mengawali Indonesia Jadi Dia Tahu Dalam Dalamnya Ekonomi Indonesia Dari Dalam Sampai Luar Tahu Semua Karena Dia Sudah Mendirikan Perusahaan Salah Satu Masuk Bursa Efek Jadi Dia Mengawali Bagaimana Itu Kan Ada Dana Reksa Itu Dari Perusahaan Magindo Ada Perusahaan Lagi Itu Mengawali Semuanya Dan Dia Ahli Ekonomi Dia Beritahu Saya Pak Daud Waktu Di Sorga Apa Yang Pak Daud Lihat Nanti Saya Akan Analisa Tentang Ekonomi Dan Nanti Akan Saya Beritahu Solusi Ingat Kalau Kita Tahu Penyakit Tidak Ada Solusinya Sama Aja mati Pelan Pelan Betul Betul Bagaimana Solusinya Oke Padat Pada Waktu Di Sorga Melihat Apa 2020 Badai Ekonomi Datang Dan Ekonomi Akan Akan Stagnar Tepatnya Bulan 6 Bulan 7 Bulan Juli Tahun Ini Dan Sekarang Ini Arti Ekonomi Stagnar Tidak Maju Tidak Mundur Artinya Berhenti Oke Sekarang Akan Saya Beritahu Tentang Makro Mikro Ekonomi Yang Akan Terjadi Arti Berhenti Disini Daya Beli Masyarakat Turun Deflasi Sekarang Daya Beli Masyarakat Turun Semua Betul Betul Itu Namanya Deflasi Oke Setelah Itu Bahwa Nanti Akan Menuju 2023 Tepatnya Bulan Januari Setitik Terang Datang Berarti Setelah Deflasi Daya Beli Turun Akan Terjadi Tahun Depan Inflasi Nah Karena Nanti Secara Otomatis Mau Tidak Mau Untuk Menggerakkan Roda Ekonomi Harus Dicetak Uang Dengan Dicetak Uang Masuk Ke Perbankan Setelah Itu Untuk Menggenjot Ekonomi Maka Tahun Depan Akan Terjadi Inflasi Kenapa Jadi Inflasi Karena Indonesia Masih Tergantung Import Nah Bagaimana Cara Menghadapi Dan Ingat Untuk Menghadapi Ini Pertama Hindari Investasi Non Real Ingat Hindari Investasi Non Real Ini Ini Kan Baru Ribut Masa Tentang Indosurya Indosurya Nah Kan Itu Investasi Hindari Investasi Non Real Ngomong Sama Sebelahnya Hindari Investasi Non Real Jelas Jelas Sekarang Kenapa Harus Menghindari Investasi Non Real Ini Jawabannya You Investasi Uangnya Kan Digerakkan Diputer Tapi Ekonomi Daya Beli Masyarakat Turun Muternya Gimana Ini Nanti Kalau Investasi Non Real Ini Yang Berbahaya Jadi Kalau Menghadapi Ingat Kita Ini Seperti Menyongsong Matahari Terbenam Artinya Resesi Sudah Di depan Mata Kalau Resesi Sudah Di depan Mata Hindari Investasi Non Real Siapa Yang Setuju Angkat Tangan Ingat Hindari Investasi Non Real Nah Dan Yang Kedua Investasi Yang Real Apa Investasi Yang Real Ingat Sudah Tahun Depan Akan Terjadi Inflasi Pegang Rupiah Secukupnya Ingat Karena Untuk Supaya Kita Makan Minum Dan Hidup Betul Betul Pegang Apa Kalau Saudara Punya Uang Saat Ini Berapapun Uangnya Tapi Harus Diperhitungkan Untuk Hidup Kira-kira Sampai 2023 Januari Kita Harus Siap Siap Ekonomi Seperti Itu Uang Saudara Kalau Investasi Belikan Yang Real Tanah Barangnya Ada Itu Tanah Kedua Emas Barangnya Ada Emas Jelas Jelas Emas Emas Tanah Tanah Investasi Yang Bakal Naik Yaitu Apa Investasi Real Nyata Tanah Dirampok Susah Harus Ada Sertifikat Dan Notaris Betul Betul Emas Itu Sewaktu-waktu Perlu Tuker Dia Ngomong Untuk Ini Investasi Dua Ini Aja Emas Dan Tanah Kenapa Saya Tanya Kalau Dolar Gimana Ingat Pak Daud Amerika Mencetak Dolar Sesukanya Dia Berarti Ini Ipun Akan Terjadi Inflasi Jadi Yang Paling Aman Adalah Dua Ini Tanah Dan Emas Ingat Kalau Mau Terjadi Inflasi Maka Akan Diusulkan Untuk Supaya Redominasi Untuk Menggerakkan Ekonomi Tapi Ingat Ini Akan Menuju Inflasi Redominasi Terjadi Atau Tidak Tetap Inflasi Itu Tahun Depan Dan Ingat Harga-harga Makanan Akan Naik Semua Jadi Semua Harus Kelola Tanah Seperti Sering Tak Kod Bahkan Dan Saya Bicarakan Terus Sama Michael Dan Saudara Kita Harus Siap Menghadapi Matahari Terbenam Kalau Kita Siap Untuk Matahari Terbit Berarti Kita Siap Menyongsong Matahari Terbenam Betul Artinya Saudara Saat Ini Pegang Rupiah Secukupnya Saja Karena Tahun Depan Inflasi Kenapa Inflasi Ingat Ini kan Dicetak Sebanyak Banyaknya Untuk Menggerakkan Ekonomi Redominasi Terjadi Atau Tidak Tetap Tahun Depan Inflasi Jadi Saudara Jangan Investasi Non Real Investasi Real Nyata Kenapa Investasi Real Nyata Karena Nanti Pada Investasi Real Nanti Yang Akan Bertahan Dan Akan Naik 2023 Nanti Karena Menyeimbangkan Inflasi Itu Dia Ngomong Itu Pesan Dia Ngomong Pak Daud Ingat Arti Stagnat Ekonomi Bulan 6 Bulan 7 Adalah Penurunan Daya Beli Masyarakat Artinya Deflasi Untuk Menuju Tahun Depan Inflasi Itu Pasti Jadi Saudara Kita Berdoa Supaya Indonesia Diberkati Tuhan Dan Tuhan Bicara Pada Saya Bahwa Aku Memelihara Umatku Di Tengah Tengah Kesusahan Amin Saudara Pada Waktu Saya Ngobrol Sama Kawan Saya 20 Tahun Yang Lalu Dia Ngomong Gini Pak Daud Dikatakan Tahun 2020 Terjadi Bade Ekonomi Secara Makrom Ekonomi Itu Dasarnya Apa Dia Ngomong Gitu Tetapi Sekarang Sudah Terjawab Pak Daud Untuk Menggoncang Dunia Tuhan Tidak Perlu Memberikan Suatu Yang Besar Tuhan Cukup Mengizinkan Satu Setan Lepas Dari Neraka Setan Kecil Namanya Corona Gitu Yang Teman Saya Ahli Ekonomi Ngomong Tuhan Tidak Tidak Harus Berikan Hal Yang Besar Besar Tidak Usah Cukup Tuhan Mengizinkan Satu Setan Satu Apa Setan Lepas Dari Neraka Namanya Setan Corona Dan Ingat Seluruh Dunia Kacau Betul Dan Ingat Sudara Ini Akan Terjadi Deflasi Tahun Depan Inflasi Jadi Jangan Investasi Non Real Investasi Yang Real Sudara Dan Jangan Utang Bank Kenapa Jangan Utang Bank Karena Tahun Ini Memang Ada Kebijaksanaan Untuk Supaya Ekonomi Berjalan Sehingga Hanya Bayar Bunga Induknya Tidak Ada Juga Induk Tapi Sedikit Tapi Untuk Supaya Apa Membantu Masyarakat Tetapi Kalau Bank Luarin Uang Terus Sampai Tahun Depan Bunganya Gimana Kan Itu Makanya Saudara Yang ketiga Jangan 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 Utang Bank Karena Utang Bank Resikonya Adalah Tahun Depan Jelas Bunga Bank Jadi Saudara Kalau Orang Beri Tukang Ramal Namanya Kutuk Ramalan Dan Berhubungan Dengan Arwah Orang Mati Harus Diputuskan Dalam Nama Yesus Mari Kita Berdoa Haleluya Kita Berdoa Untuk Mematahkan Segala Kutuk Ramalan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Segala Kutuk Ramalan Kutukan Setan Kutuk Roh Jahat Kami Hancurkan Kami Batalkan Putuskan Dalam Nama Yesus Tuhan Berkati Yang Mendengarkan Firman Tuhan Dan Lawat Secara Pribadi Dan Nama Tuhan Dimuliakan Jamah Mereka Mendengarkan Berita Ini Tuhan Supaya Mereka Kuat Dan Diberi Kekuatan Iman Dan Nama Yesus Dimuliakan Kerajaan Tuhan Datang Dan Menjadi Berkati Firman Berkati Kami Semua Demi Nama Yesus Yang Percaya Tuhan